Hai, selamat datang kembali di rest in peace, masih bersama saya ganfadli. Di episode kupas misteri kali ini, kita akan membahas tentang deep web sisi gelap dari internet. Sebelum menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya agar mendapatkan update video horror terbaru dari channel rest in peace. Dan silahkan disimak videonya, and welcome to my world. Deep web merupakan bagian lain dari internet yang dimana situs-situs yang ada pada deep web tidak terindeks oleh mesin pencari standar seperti google, yahoo, ataupun bing. Sehingga kita tidak dapat mencarinya pada mesin pencari tersebut. Hal tersebut dikarenakan situs-situs tersebut bersifat dinamis yang artinya hanya akan terbentuk oleh pencarian-pencarian spesifik. Sementara situs-situs yang kita ketahui seperti facebook dan youtube merupakan bagian dari surface web. Deep web sendiri pertama kali dikemukakan oleh Mike Bergman, yaitu seorang pendiri dari Bright Planet. Mike Bergman mengatakan bahwa pencarian di internet pada saat ini dapat diibaratkan seperti menjaring ikan di permukaan laut, yang dimana kita akan mendapatkan banyak ikan yang tertangkap di jaring, tapi hanya di bagian dekat permukaan lautnya saja. Tetapi informasi yang berada di bagian dalam tidak akan tertangkap. Salah satu cara yang paling mudah dan aman untuk mengakses deep web adalah dengan menggunakan Tor Browser. Dan mungkin untuk penjelasan tentang mengakses deep web, kita akan bahas di lain kesempatan. Dan perlu agar nasista ketahui, jumlah situs yang terdapat dalam deep web, konon jumlahnya sangat banyak. Perdasarkan riset dari Universitas California, pada tahun 2001, jumlah konten deep web sebesar 7,5 petabytes. Kemudian pada tahun 2004, diperkirakan terdapat kurang lebih 300 ribu situs yang termasuk ke dalam kategori deep web. Menurut para ahli, sebagian besar konten deep web berisi tentang database-databes dari hasil penelitian ataupun riset yang dilakukan oleh lembaga-lembaga akademis dan lembaga-lembaga pemerintah serta situs-situs pribadi. Ada pun hal-hal menarik yang ada dalam deep web adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya situs penjualan senjata ilegal. Dalam deep web, juga ada situs yang menjual berbagai macam senjata ilegal. Mungkin barang seperti ini ditujukan untuk para rampok dan mafia, ataupun bagi orang-orang yang ingin memiliki senjata pribadi. Dan senjata yang dijual pun sudah pasti senjata asli. Yang kedua yaitu ada situs forum hacker, psikopat, narkoba, dan lain-lain. Di forum ini biasanya mereka saling bertukar informasi yang mereka ketahui. Tak jarang mereka juga melakukan jual-beli informasi untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Tapi dalam forum di deep web, kebanyakan menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris, Spanyol, Rusia, dan bahasa lainnya. Jadi aganan sista harus mengertikan sendiri setiap perkataan mereka jika ingin mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Yang ketiga yaitu ada hacker bayaran dan pembunuh bayaran. Jika yang sebelumnya merupakan tempat nongkrong atau berkumpulnya para hacker ataupun pembunuh bayaran, kali ini ada juga situs deep web yang menyediakan jasa hacking dan pembunuh bayaran. Dan tentunya dengan biaya yang cukup mahal. Dan jika misalkan aganan sista ingin menyewa pembunuh bayaran tersebut, ada sebuah syarat dari situs ini, yaitu mereka tidak akan membunuh orang yang berusia 16 atau 18 tahun ke bawah, dan juga bukan merupakan 10 orang paling penting di dunia. Dan yang keempat dan yang paling terkenal adalah situs Red Room. Red Room merupakan sebuah situs deep web yang berisi video penyiksaan manusia. Kita sendiri bisa menyaksikan langsung ataupun live streaming video orang yang sedang disiksa. Bukan hanya itu, kita juga bisa merequest di situs tersebut jika ingin menyiksa korban seperti apa dan ingin diapakan korban penyiksaan tersebut. Bisa dikuliti hidup-hidup, disiksa perlahan-lahan hingga mati, atau disiksa secara sadis dan mengerikan. Dan tentu saja hal tersebut tidaklah gratis. Dalam arti kita harus membayar sejumlah Bitcoin. Namun sampai saat ini, situs Red Room ini masih menjadi perdebatan dan misteri. Ada yang menganggapnya hoax, dan ada juga yang menganggapnya real. Ada pun mata uang yang digunakan dalam transaksi deep web, yaitu menggunakan Bitcoin. Yang dimana mata uang Bitcoin inilah yang dinilai paling aman digunakan untuk bertransaksi secara ilegal. Karena identitas penjual dan pembeli tidak akan bisa dilacak oleh sistem. Jadi, semua penjual dan pembeli di deep web berstatus anonimus. Atau bisa juga disebut tanpa nama. Jadi kesimpulannya, deep web merupakan bagian dari internet yang sangat unik, tetapi juga sangat mengerikan. Dan banyak informasi-informasi rahasia yang bisa kita dapatkan. Namun perlu diperhatikan juga, jika kita mengakses deep web, kita jangan sembarangan mendownload file-file yang mencurigakan. Karena bisa saja ada hacker yang menyisipkan virus ke dalam file tersebut, dan ketika kita membuka filenya, virus tersebut akan cepat mengerogoti perangkat yang kita gunakan. Dan untuk menjelajahi deep web, kita tidak harus menggunakan komputer ataupun laptop. Tetapi hanya dengan Android saja, kita sudah bisa menjelajahinya. Tentu saja dengan menggunakan aplikasi Tor untuk Android. Mungkin di lain kesempatan, kita akan coba untuk mereview salah satu website yang ada di deep web. Untuk sedikit membuang rasa penasaran, dan membuktikan apakah deep web itu semengerikan apa yang orang-orang katakan. Dan itulah pembahasan tentang deep web, sisi gelap dari internet. Silahkan like and share, jika agak nasista suka dengan video ini. Tonton juga video-video horror lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan selamat berempi buruk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.